Kembali di kompas siang saudara, jumlah jemaah haji yang positif COVID-19 telah dilakukan screening di asrama haji debarkasi, Surabaya, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Senin siang tercatat ada 30 jemaah haji positif atau bertambah 1 orang jemaah asal kloter 14. Meski positif, jemaah haji yang positif diizinkan pulang ke daerah asal karena tidak bergejala. Selama di daerah asal, jemaah haji yang positif akan menjalani isolasi mandiri dan mendapatkan perawatan dari dinas kesehatan setempat. Dari laporan petugas haji daerah pada PPIH debarkasi, Surabaya, diketahui proses penyembuhan jemaah haji positif berlangsung cepat. 3 hingga 5 hari setelah dilakukan tes swab, PCR ulang diketahui jemaah haji sudah negatif COVID-19. Dan disitulah kita temukan, kita jumpai beberapa jemaah haji yang terpapar COVID-19. Yang terpapar berdasarkan swab antigen itu dilanjutkan PCR tes di debarkasi, Surabaya secara langsung. Sehingga ketika jemaah pulang itu sudah dapat dipastikan terpapar atau tidaknya melalui PCR tes. Kemudian jemaah-jemaah tersebut yang terpapar, pemulangannya menggunakan kendaraan khusus. Informasi selengkapnya penanganan jemaah haji yang terinfeksi COVID-19 di debarkasi, Surabaya, Jawa Timur. Kita bergabung dengan jurnalis kompas TV Mahendra Triginajar di Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Mahendra, dari 30 jemaah haji yang terinfeksi COVID-19, apakah tidak ada yang mendapatkan perawatan khusus? Ya, Arjuna dan Saudara Bawah, hingga hari Senin siang ini sendiri, total jemaah haji yang telah kembali ke tanah air melalui Asrama Haji Deparkasi, Surabaya, sebanyak 6.283 jemaah. 6.000 jemaah haji ini merupakan jemaah yang berasal dari 14 kloter yang telah tiba di tanah air melalui debarkasi, Surabaya. Seperti jemaah-jemaah kloter 1 hingga kloter 14 ini sendiri, untuk masuk ke Asrama Haji memang harus melalui, akan dilakukan screening COVID-19. Di mana awal proses screening ini sendiri yaitu pemeriksaan suhu tubuh melalui alat thermal scanner, di mana jika ditemukan jemaah haji yang bersuhu tubuh di atas 37,5 derajat akan dilakukan swab PCR. Namun untuk jemaah haji yang bersuhu tubuh normal atau di bawah 37,5 derajat akan menjalani tes swab antigen, di mana jika hasil dari swab antigen ini sendiri ada yang positif, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR. Di mana hingga kloter 14 ini sendiri sudah ada 30 jemaah yang dinyatakan positif COVID-19, ke 30 jemaah ini sendiri sudah dipulangkan ke daerah asal masing-masing karena tidak bergejala ataupun dengan kondisi kesehatan yang normal. Mereka selanjutnya yang dipulangkan ke daerah asal ini akan menjalani isolasi mandiri dan juga perawatan dan pengawasan dari dinas kesehatan setempat. Ya, Herjuno. Ya, Mahendra, ini bahwa yang positif juga diizinkan untuk kembali ke daerah asalnya. Lalu bagaimana dengan pengawasan saat para jemaah sudah sampai di daerahnya? Ya, Herjuno dan Saudara, bahwa memang sampai saat ini masih ada 30 jemaah yang telah dinyatakan positif terpapar COVID-19 dan dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Mereka dipulangkan dengan alasan tidak bergejala dan dalam kondisi kesehatan yang normal. Selama isolasi mandiri di rumah, mereka akan mendapat perawatan dari petugas dinas kesehatan setempat di mana petugas kesehatan ini akan secara rutin melakukan pemeriksaan dan pemberian opat untuk mengetahui perkembangan kesehatan dari jemaah haji yang terpapar COVID-19 tersebut. Menurut petugas haji daerah yang disampaikan kepada petugas PPIH Deparkasi Surabaya, proses kesehatan, proses penyembuhan ataupun proses sembuh dari jemaah yang terpapar COVID-19 di daerah ini sendiri berlangsung cepat. Di mana dalam waktu 3 hingga 5 hari setelah dilakukan tes PCR ulang, mereka banyak dinyatakan sudah negatif COVID-19. Sementara itu, petugas PPIH Deparkasi Surabaya juga telah menyiapkan dua rumah sakit untuk mengantisipasi adanya jemaah haji yang terpapar COVID-19 dengan gejala berat. Yaitu dua rumah sakit tersebut adalah rumah sakit Haji Sukolilo Surabaya dan juga rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Untuk hari ini dijadwalkan ada satu kloter lagi yang tiba yaitu kloter 15 dari Kabupaten Malang yang dijadwalkan akan tiba di Asrah Maju Deparkasi Surabaya pada Senin malam nanti. Ya, Herjuno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda Mahendra Tri Ginanjar dari Surabaya, Jawa Timur.